Intro Ditraskrimum Polda Metro Jaya melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk mengungkap kasus kematian Wayan Mirna Salihin di Gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI, Sudung Situmorang, menegaskan belum ada nama tersangka dalam kasus Mirna meski surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP sudah diterima pihaknya. Tim Ditraskrimum Polda Metro Jaya menyambangi Gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk melakukan koordinasi dengan Tim Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta guna mengungkap kematian Wayan Mirna Salihin. Kedatangan Tim Ditraskrimum ini dipimpin langsung Direktur Ditraskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti. Namun Krishna bungkam saat tiba di Gedung Kejaksaan Tinggi DKI. Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi DKI, Sadung Situmorang, mengatakan belum ada nama tersangka dalam kasus Mirna yang tercantum pada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang diterima pihak kejaksaan tinggi Senin kemarin. Sudung juga tidak dapat memprediksi sampai kapan proses penyidikan kasus ini akan selesai. Menurut Sudung, proses penyidikan tergantung pada alat bukti yang ditemukan dan alat bukti tersebut masih dilakukan verifikasi. Namun Sudung tak mebeberkan alat bukti apa saja yang sudah diterima pihak kejaksaan dari di Treskrimung Polda Metro Jaya. Seperti ini SPDP itu belum ada nama tersangkanya. Kemajuan ini seperti apa? Penyidikan di dalam. Nah kalau ada kan SPDP kan sudah ada kemajuannya. SPDP kami terima pada hari ini dan sekarang kawan-kawan penyidik sedang diskusi dengan CPI. SPDP itu kan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Berarti kawan-kawan penyidik sudah memulai penyidikan. Ini bukan masalah menggabungkan, ini masalah diskusi. Diskusi, siapkan ibarat, permasalahannya. Ada rekomendasi. Seperti diketahui, Wayan Mirna salihin tewas usai meminum kopi di Cafe Olivier di Grand Indonesia, Jakarta. Dalam pemeriksaan puselat for, kopi yang diminum Mirna mengandung si Anida. Sebelum Mirna tiba di cafe tersebut, kopi yang diminum Mirna sudah dipesan terlebih dahulu oleh temannya. Dari Jakarta, Nur Tanti Purba dan Wahyu Sadiat Moko.